Kapolri Idam Aziz memilih bungkam saat ditanya terkait penyelesaian kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. Padahal awal Desember 2019 ini adalah tenggat waktu yang diberikan Presiden Jokowi pada Kapolri Idam Aziz untuk menuntaskan kasus tersebut. Idam Aziz hanya terdiam dan tampak buru-buru menuju istana negara dan enggan menjawab pertanyaan awak media. Kapolri Idam Aziz bungkam seribu bahasa saat ditanya terkait penyelesaian kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan. Ditemui seusai menghadiri Presidensial Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara selasa 3 Desember 2019, Idam Aziz tampak buru-buru naik ke mobil golf bersama Panglima TN Di Marsekal Hadi Cahyanto. Idam Aziz tampak terdiam dan menuju ke arah istana saat terus ditanya terkait kasus Novel Baswedan tersebut. Seperti diketahui awal Desember 2019 ini adalah tenggat waktu yang diberikan Presiden Jokowi Dodo pada Kapolri Idam Aziz untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan. Ini adalah perpanjangan tenggat waktu kedua dari yang sebelumnya diberikan Presiden Jokowi pada mantan Kapolri Jendral Purnawirawan Tito Karnavian. Target pada Tito diberikan Presiden Jokowi selama 3 bulan sejak 19 Juli setelah tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Tito gagal mengungkapkan kasus tersebut. Meski demikian hingga saat ini kasus Novel Baswedan belum menemui titik terang. Kan dikasih tenggat waktu sampai Desember Pak. Gimana Pak? Udah selesai belum Pak? Ada posisnya. Kan dikasih tenggat waktu sampai Desember Pak. Gimana Pak? Udah selesai belum Pak? Ada posisnya. Ikuti terus Tribun News Update untuk mengetahui berita terbaru lainnya melalui kanal Youtube Tribun News.com Jangan lupa subscribe ya!